Salam sejahtera buat kita semua, selamat malam buat kawan-kawan yang hadir di Literasi Kopi. Kita membicarakan hal-hal yang sangat luar biasa pada malam hari ini, bagaimana membicarakan soal revolusi dan romantisme. Memang sebelum membicarakan ini, sebenarnya kita perlu diiringi oleh musik yang namanya musik dari Guns Roses. Ini gitu ya, bahasanya ya, November Ray, satu hari dari Guns Roses. Kalau lihat player-nya udah jelas kan, udah tahu kenapa Guns Roses. Karena pertama ini awal November yang asik gitu, hujan di bulan November yang romantis. Jadi buat orang-orang yang lahir di bulan November itu tentu orang-orang yang romantis. Beruntunglah orang-orang yang berdekatan dengan orang-orang bulan November. Aku cuma aku Juli, Juli dekat sama November itu, gak jauh gitu ya. Juli, Juli, Agustus, November. Jalang-jali hari. Jadi kawan-kawan, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Jujur, ini sebuah todongan buat kawan kita. Sarmawi ya, Sarmawi Hytron. Hytronnya aku baru dengar, aku taunya dulu Sarmawi aja ya kan. Tapi adalah hal yang luar biasa ketika ada teman kita, seorang mahasiswa Indonesia. Nah, mahasiswa asal Indonesia lah baru-baru bilang ya. Tapi gak asik juga kalau bilang mahasiswa asal Indonesia. Ya, mahasiswa Indonesia yang melanjutkan studinya di Iran. Ya, di Iran. Kita tahu kalau bicara Iran, pasti bicara revolusi Iran. Bicara revolusi selalu dikaitkan dengan hal-hal yang merah, berdarah-darah. Nah, apakah betul? Nah, ini kan pertanyaan juga. Kalau dulu ada revolusi industri, di Perancis ya. Nah, di Perancis itu mengilhami para penulis-pulis kita. Termasuk juga persoalan-persoalan revolusi duara itu mempengaruhi salah satu penulis besar Indonesia. Pramudian Antatur itu juga terinspirasi oleh revolusi di Soviet kalau gak salah. Nah, itu menginspirasi dia. Kemudian bacaan-bacaan terhadap karya-karya Maksim Gorky. Nah, itu melayorkan pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Nah, bagaimana pula revolusi di Iran itu menginspirasi orang-orang, katakanlah bangsa-bangsa yang ada di Asia. Di Asia. Bahkan di Eropa itu. Nah, aku ingin mengantar sebelum terlalu jauh mengantarnya, tapi ingin mengantar sedikit bagaimana Iran ini, tadi sempat kita diskusi sedikit, bagaimana Iran ini bagian dari suatu rumpun bangsa dulu, bangsa, kalau kita bilang suku bangsa, kalau dibilang, kalau ambil terminologi Hikno-Kaldun, asal dia sebuah suku yang besar, terakhir, Iran bagian dari Persia, termasuk Irak. Dan di masa itu, Persia itu sangat mempengaruhi para pemikir-pemikir besar yang ada di Eropa, bahkan sampai ke Nusantara. Jadi kalau bicara sastra, nah, nanti ya kita masuk ke situ, bicara pengaruhnya terhadap sastra, kita awali lagi, bagaimana sastra di Arab dan Persia, salah satunya dari Iran, itu mempengaruhi perkembangan sastra di sini. Nah, mengingat itu, Jerman, Inggris, Perancis, kemudian ada Gerakan Ketimuran, Gerakan Ketimuran yang oriental dulu, kemudian Gude, Gude ya, Wolfgang, Wolfgang Gude, kayak gitu cara, agak susah, sebenarnya aku karena anti asing itu, anti asing, jadi aku agak susah mengungkapkan pakai bahasa asing, sama halnya kayak kita ini kan, tadi persoalan on time itu, karena kita anti asing, kita tidak mau pakai sistem on time, makanya agak pakai randau, jadi agak randau, berlari dan ke bawah, jadi berlari-lari ke bawah, secara kita agak polo dikit, gak apa-apa lah, nah, itu istilah randau. Nah, kembali ke soal Persia tadi, yang mempengaruhi, yang menginspirasi para-para pengaruh, termasuk Gude, seorang sastrawan besar dari Jerman, dialah yang mulai mengadopsi, mulai menerjemahkan, karyak-karyak besar dari Persia, kenapa kita kok nyangkutnya ke sastra, padahal kita udah semangat membicara revolusi, ini anak-anak muda ini mau revolusi aja kerjanya nih, mau demo aja kerjanya, jadi kalau udah bicara revolusi, semangat kali luar biasa, ini salah satu revolusi teknologi adalah, mohon maaf ya, ini ada telepun, halo, ya, belum, ya, kamu mau masuk hitungan mana, Indonesia atau Meksiko, ya, oke, kalau gitu cepat, ini acara lagi dimulai ya, revolusi mau digerakkan, oke, ya, makasih, yuk, nah, itu, mempengaruhi, salah satunya dari Persia, kemudian, kenapa kita nyangkut masalah sastra, nah, karena kemarin sempat kami diskusi, kayaknya asik itu bicara soal, sastra, karena ini bicara kelembutan hati, ini sebenarnya, strategi menunggu, umat yang datang lagi, silahkan Pak, masuk, oke, bagaimana salah satu kasanah yang sempat, pemikiran-pemikiran yang sempat, bahkan, yang dulu, yang dulu menginspirasi bangsa-bangsa, melalui sastra, kesastraan, ya, melalui kesastraan, jadi itulah, satu pemikiran yang, membuat, bangsa Eropa, Jerman, salah satunya, melalui Gute, menyebarkan itu, dia menerjemahkan karya-karya, Saadi Sarazi, Habi, kemudian, Fariduddin Attar, dan berbagai penulis lainnya, nah, itu, sekedar pengantar, karena kita bicara, tidak sekedar, bicara revolusi di Iran, tapi bagaimana kaitan, revolusi yang ada di Iran, mempengaruhi, belahan dunia, kemudian, tapi tetap menjaga, nilai-nilai sastra, menjaga sastra, bahkan menyampaikan sesuatu, dengan, gaya sastra, ini menarik, kenapa sastra, padahal judulnya romantisme, karena orang-orang yang, suka baca sastra itu, orang-orang yang romantis-romantis, ya, tapi benar kan seperti itu, nah, baik, kawan-kawan, itu sekedar pengantar dari saya, ya, kita akan langsung, dari teman kita, ya, Mawi, yang akan, memaparkan, pengalaman, pengalaman dia, selama di Iran, bahkan pengalaman dia, bagaimana, mencerapi, menghayati, makna monarif, kongsi yang ada di Iran, yang sampai sekarang, masih tumbuh ya, oke, kemudian bagaimana, kaitannya dengan, Indonesia, dulu, maupun saat ini, oke, kita beri, aplos dulu, buat Mawi, oke, lanjut, bismillahirrahmanirrahim, warahmatullahi wabarakatuh, salatu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam kepada kawan-kawan sekalian, salam sejahtera bagi kita semua, terima kasih kepada kawan-kawan literasi Kofi, dan Manjun yang telah memberikan, waktunya, pada saya untuk, berdiskusi atau berbincang, bersama kawan-kawan, nama saya, nama saya, nama saya, Samawi, saya pernah, kuliah di, sastra, inggris, wisu, tapi tidak selesai, sampai cuma semester lima, karena berhubung, mendapatkan beasiswa ke, di Iran, di Iran saya, belajar dari, nol, tidak tahu bahasa persia, tidak tahu bahasa Arab, dimulai dari, setara satu kembali, dengan membawa, ijajah SMA untuk, mengulang setara satu di sana, di sana saya belajar, usul dan fikir, tapi di luar itu, saya belajar, banyak belajar tentang, peliksa bat Islam, kalau peliksa bat barat, belum bisa, banyak bicara, tapi kalau peliksa bat Islam, bisa, karena, di sana, ada jenjang, untuk mempelajari, peliksa bat barat, ketika dasarnya, peliksa bat Islam, diselesaikan, baru nanti akan bicara, tentang peliksa bat, barat, saya disuruh, mengisi diskusi ini, tentang dirunya, revolusi dan romantisme, ada baiknya, pertama itu adalah, mendefinisikan, apa yang dimaksud dengan, revolusi, dan apa yang dimaksud dengan, romantisme, secara bahasa, revolusi, adalah, perubahan, atau pergerakan, secara mendasar, di setiap bidang, itu di dalam, kamus besar, kamus besar, bahasa Indonesia, tetapi, di dalam pemakaiannya, sehari-hari di, kehidupan di Indonesia ini, makna ini, telah berganti, berganti, yang dari, yang sederhana itu, menjadi, khusus maknanya, pertama begitu, luas, sekarang begitu, khusus, yaitu tentang, perubahan, ketatanegaraan, atau pemerintah, atau, status sosial, keadaan sosial, yang dilakukan secara masif, baik itu berupa, penjatuhan, penggulingan pemerintahan, sebelumnya, atau membentuk, pemerintahan baru, inilah yang disebut dengan, revolusi, secara istilah sekarang, ketika orang bicara revolusi, adalah, pergantian pemerintahan, dan yang kedua, adalah, tentang, romantisme, romantisme sendiri, berasal dari, kata romantik, romantis, romantis adalah, perilaku, atau, kata yang bisa membuat, lawan jenis, biasanya, kata yang romantis, itu kan, tidak ada mungkin, kita kepada, sesama jenis, bilang, kata-kata musikal, sangat romantis, enggak, itu hanya untuk dilakukan, lawan jenis kita, baik berupa, sikap yang sangat romantis, dengan memberikan hadiah, misalnya, atau dengan kata-kata, yang sangat menggodan, atau puisi, memberikan puisi, membuat puisi, itu disini,